Halo, ibu-ibu kegiatan cinta, salam kenal, saya Reza Loka. Sehat-sehat selalu ya Bu, terima kasih udah selalu nonton kami ya. Semoga diberikan kesehatan selalu ya, oleh Allah ya. Hai, Sobat Ikatan Cinta, jumpa lagi dengan Mimin di channel Fatan Official, yang memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya di kalangan dunia selebriti. Sebelum Mimin menyajikan berita terhangat, jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari Fatan Official, semoga terhibur dan selamat menyaksikan. Ingka aktor Arya Saloka dan Amanda Manopo baik di dalam maupun di luar sinetron ikatan cinta terus jadi sorotan. Satru di antaranya perlakuan suami putri N pada Amanda Manopo saat lupa dialog saat syuting sinetron yang tayang di RCTI itu. Iya, tepatnya pada adegan menegangkan kala Andin yang masih dipenuhi amarah mendadak terjebak bersama Aldebaran di atas rooftop. Adegan itu berhasil membuat penonton Baper melihat perlakuan Al ke Andin setelah beberapa episode hubungan mereka renggang di ikatan cinta. Namun keseruan lain juga terlihat dalam behind the scene-nya. Melansir dari video BTS ikatan cinta dari Instagram MNC ikatan cinta official, terdapat keseruan lain di balik layar. Mungkin pemandangan antara Andin dan Aldebaran di BTS ini akan lebih membuat pemirsa Baper melihat interaksi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Di BTS itu, terlihat ketika Al lupa dialognya ketika Andin menyangka bahwa ia yang ikut merencanakan penjebakan di atas rooftop. Setelah itu tiba giliran kekasih Billy Syahputra sebagai Andin yang lupa dengan dialognya. Tingkah Amanda Manopo bahkan membuat Arya Saloka gemes sampai menepuk pipi pemeran istrinya di ikatan cinta itu. Arya Saloka juga melakukan kesalahan dengan belum membaca skrip yang seharusnya ia lafalkan. Saat ini kekhawatiran fans ikatan cinta makin memuncak, karena dikabarkan dengan banyaknya episode membutuhkan pemain-pemain baru yang notabene artis melalui audisi online. Akankah Arya Saloka dan Amanda Manopo tergeser? Saya kembalikan pada fans ikatan cinta yang benar-benar setia sama Arya dan Amanda. Kendati demikian, pendaftaran online pun sudah dilakukan. Kalau kita semua flashback, Amanda Manopo dan Arya Saloka tengah berada di puncak karir seiring dengan popularitas yang direngkuh sinetron ikatan cinta. Jalan cerita yang ditawarkan serta konflik yang ada di dalamnya membuat sinetron ikatan cinta yang mereka bintangi sukses merebut perhatian masyarakat. Dalam waktu dekat, konflik yang ditawarkan sinetron produksi MNC Pictures akan semakin kompleks dengan hadirnya pemain baru. Kalau kita lihatkan ikatan cinta sudah lumayan berkembang panjang ceritanya. Artinya, akan banyak pemain-pemain baru yang dibutuhkan, ungkap Vilriadi Kusmara selaku Operations Director MNC Pictures. Nantinya, pemain baru yang akan menghiasi cerita ikatan cinta bukan nama besar yang sudah malang melintang di industri hiburan, melainkan sosok pendatang baru yang memiliki kualitas akting tak kalah mumpuni dengan para seniornya. Sudah melalui proses audisi online di aplikasi Klaklik, saat ini sudah ada tiga kandidat yakni Regina Kandou, Evalina Witanama, dan Farah Nabila yang nantinya akan berebut tempat untuk dilibatkan dalam jalan cerita sinetron ikatan cinta sebagai karakter baru. Karakter yang ada sekarang pun masih banyak yang eksplor secara detil. Tapi saya sampaikan, karena sudah berjalan lebih dari ratusan episode, tentu kita akan butuh karakter baru. Inilah perannya online casting ini untuk masuk di karakter baru itu, tambah Viraldi. Regina Kandou, Evalina Witanama, dan Farah Nabila sendiri merupakan tiga finalis hasil penjurian yang dilakukan secara ketat oleh pihak MNC Pictures selaku rumah produksi. Selain Vilriadi Kusmara, turut pula sebagai juri Rista Verina selaku eksekutif producer, Bakti Aditama sebagai casting direktor, dan Dodi Janas yang bertindak sebagai sutradara ikatan cinta. Tiga nama tersebut merupakan pilihan terbaik dari 2640 peserta yang mendaftar dari lima kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Selain terlibat dalam sinetron ikatan cinta, peserta yang terpilih juga akan mendapatkan kontrak dengan SMN, Star Media Nusantara, dalam kurun waktu yang ditentukan. Online casting ikatan cinta ini merupakan salah satu program unggulan yang ada dalam fitur Be The Artist dari aplikasi Klaklik. Klaklik adalah aplikasi mobile yang berisi konten berbasis cerita fiksi yang dikembangkan oleh MNC Pictures. Kita ingin memberikan dukungan sekuat-kuatnya, kita ingin memberikan dukungan sekuat-kuatnya untuk yang selama ini bingung caranya bagaimana untuk dilihat oleh produser. Jadi Klaklik akan memberikan dukungan untuk semua yang punya bakat dan punya passion acting, pungkas Vilriadi Kusmara. Operations Director MNC Pictures, Vilriadi Kusmara, mengklaim bahwa proses syuting sinetron ikatan cinta berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Hal ini disimpulkan berdasarkan pengamatan Vilriadi terhadap berjalannya proses syuting ikatan cinta di kawasan Megamendung, Bogor. Tapi kalau dari saya, kami mantau selalu ke lokasi syuting. So fair, berjalan dengan lancar, aman, tidak ada permasalahan, masih berjalan dengan baik. Kiriman ke RCTI juga lancar, ujar Vilriadi saat ditemui di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis, tanggal 3 Juni 2021. Sementara itu, mengenai unggahan Instagram story artis peran Amanda Manopo yang mengaku jenuh, Vilriadi menganggap itu bukanlah suatu permasalahan. Saya sih melihatnya bukan sesuatu yang terlalu bermasalah ya, ucap Vilriadi. Kendati demikian, Vilriadi tidak bisa menanggapi lebih lanjut unggahan Instagram Amanda Manopo tersebut. Ia mengaku, tidak tahu dan mengatakan lebih pantas yang menjawab perihal itu Amanda Manopo sendiri. Saya tidak tahu, mungkin itu, pertanyaan Amanda yang lebih kredibel, karena dia yang posting, kata Vilriadi. Diberitakan sebelumnya, Amanda Manopo menyentil rumah produksi dan stasiun televisi mengenai alur skenario ikatan cinta. Dalam Instagram story, Amanda Manopo mengunggah video musik armada yang berjudul, Mau dibawa kemana, sebagai bentuk sindiran. Lagu ini cocok seperti jalan cerita ikatan cinta, Jadi mau dibawa kemana om dan tante at officialty at mnc garis bawah pictures, Tulis Amanda di akun at Amanda Manopo. Masih dalam Instagram story yang sama, Amanda Manopo mengaku bosan dengan sinetron garapan sutradara Dodi Janas tersebut. Kenapa ditunda-tunda, ada sesuatukah? Bosan aku tuh, tulis pemeran Andini Karisma Putri dalam sinetron ikatan cinta itu. Pada Instagram story selanjutnya, Amanda Manopo kembali membuat unggahan berbeda sebagai bentuk protesnya. Ia memperlihatkan foto aksi demonstrasi di mana terdapat poster bertuliskan, Cukup cintaku yang kandas. Alur ikatan cinta jangan. Amanda Manopo kemudian menyampaikan pesannya salam unggahan tersebut tentang keresahannya terhadap alur cerita ikatan cinta yang tak kunjung selesai. Coba dilihat para petinggi, tuan, puan, om, tante, dan semua yang mempunyai jabatan tinggi. Kali aja, bisa memperbaiki apa yang salah. Supaya bisa lebih baik dan anak bangsa bisa berkarya lagi, pesan Amanda Manopo. Bahkan di bagian bawah, Amanda Manopo menulis sebuah pesan harapannya agar jangan sampai terjadi ia yang memutuskan berhenti bermain. Jadi saya himbau kepada fans dan pecinta sinetron ikatan cinta untuk terus menepis dugaan-dugaan yang menjatuhkan Amanda Manopo dan Arya Saloka, karena unggahan tersebut banyak.